Om Swastiastu Kungkang Brahma Diceritakan dalam lakon arja cerita Panji atau Malat Kungkang Brahma adalah anak dari Menbekung dan Panbekung Yang berwujud manusia kodok Kungkang Brahma memiliki keinginan Untuk mempersunting seorang putri dari kerajaan Jenggala Yang bernama Raden Galuh Ialah seorang putri raja yang berparas cantik dan baik hati Kungkang Brahma pun membucuk orang tuanya Untuk meminang sang putri dari kerajaan Jenggala tersebut Untuk dipersunting menjadi istrinya Orang tua Kungkang Brahma pun kebingungan Dengan permintaan anaknya itu Dimana anaknya hanyalah seekor kodok Hal ini tentunya akan menjadi petaka Jika raja mengetahui Niat Kungkang Brahma dan akan dianggap melecehkan garis keturunan raja Dengan perasaan yang gundah gulana Dan rasa sayang yang sangat besar Orang tua Kungkang Brahma pun datang ke kerajaan Jenggala Berniat meminang Raden Galuh Untuk anak sematawayangnya Mengetahui hal tersebut Raja pun marah dan merasa telah dihina Dengan dilanda rasa amarah Raja membunuh orang tua Kungkang Brahma Dengan kesaktian yang dimiliki oleh Kungkang Brahma Dihidupkanlah kembali kedua orang tuanya Mengetahui keajaiban itu Raja pun menjadi geram Lalu membunuh Kungkang Brahma Dan membuang potongan tubuh Kungkang Brahma Keempat penjuru mata angin Tetapi Kungkang Brahma tetap bisa hidup kembali Dan raja pun kagum akan hal tersebut Sehingga mengizinkan Kungkang Brahma Untuk melamar Raden Galuh Di saat itu juga Kungkang Brahma berubah Menjadi pria yang sangat tampan Om Santi 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 Om